Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dodi Satria Di channel yang unik dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua Di kesempatan ini atau di video ini teman-teman Saya ingin memberikan tips cara membuat lilin sederhana Maupun lampu aroma terapi atau lampu hiasan di rumah Menggunakan bahan juga yang sangat sederhana Bagaimana caranya? Tapi sebelum saya masuk kepada topiknya Teman-teman jangan lupa untuk berlangganan video terbaru saya lainnya Dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa juga ya untuk like video ini Juga share video ini kemana aja yang teman-teman mau atau teman-teman suka Nah cara yang pertama adalah teman-teman kita siapkan tempat atau wadah Yang ingin teman-teman jadikan sebagai alas atau wadahnya ya Ini saya contohin aja gelas sederhana seperti ini Terus yang kedua kita masukkan air Tidak usah banyak-banyak Setengah-setengah gelas aja Kalau mau dibanyakin juga gak apa-apa Nah yang berikutnya kita tambahkan pewarna Boleh pewarna makanan Boleh pewarna cat untuk yang anak-anak menggambar Boleh juga warna yang lain ya Boleh cat juga Boleh terserah bebas teman-teman Nah warnanya kita ganti Biar beda ya Tadi salah campurin warna Gara-gara kurang fokus Kurang minum Aqua Ini saya buat warna pink aja Yang satunya Oke Lalu kita aduk Nah kan jadinya cantik dia Satu hijau Satu pink Kalau kata jahra kan Pink Kita buat yang satunya warna pink Nah setelah sudah kita warnai seperti ini teman-teman Lalu kita tambahkan Minyak goreng Minyak gorengnya dia mau Merak apa bebas Yang penting minyak goreng Minyak inilah nanti yang sebagai bahannya untuk Apinya hidup ya Seperti ini Nah soal untuk wanginya mau seperti apa Kalau untuk aroma terapi Teman-teman boleh tambahkan Pewangi Saya disini menggunakan minyak esensial Dengan wangi ini 2000 bunga Atau kalau teman-teman Sukanya wangi yang lavender Atau apa Boleh bebas terserah Jadi tinggal kita sesuai selera Aja menyesuaikan Ini saya tambahin Agar nanti Jadinya wangi ya Apinya wangi Nah setelah itu Tinggal kita buat Sumbunya Ada dua cara Yang saya pakai disini Nanti kita akan uji Manakah yang lebih efektif Yang pertama Kita menggunakan sumbu Berbahan dasar dari tisu Tisu ini Kita gunting dulu Oke Yang kedua Saya menggunakan sumbu Dari sumbu kompor biasa ya Kita ambil sedikit aja Tentunya yang sudah Kita ini kan ya Kita cari Kita pilih yang agak kecil ya Seperti ini Baru kita bentuk Agar dia bisa berdiri Seperti sumbu Tisunya juga sama Kita bentuk Agar dia seperti sumbu Seperti ini Nah untuk tempat Berdirinya sumbu itu Kita menggunakan Penutup Cuff Boleh dari yang plastik Maupun teman-teman Bisa gunakan Seng Ataupun Bahan yang lainnya ya Jadi gak perlu khawatir Ini kebakar Atau apa Enggak teman-teman Karena nanti Dia akan Bersama dengan air Dan minyak tersebut Menyatu Jadi dia gak terbakar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah ini hasil jadinya Seperti ini Lalu kita Hidupkan Oh no Gagal Kita abaikan dulu Nah ini adalah Lilin Yang bisa kita gunakan Untuk hiasan Untuk hiasan Maupun Untuk Aromaterapi Yang pakai Tisu Tidak bisa hidup Karena dia juga Menyerap Airnya ya Coba Coba sekali lagi Tidak mau Teman-teman Dia gak mau hidup Jadi yang mau hidup Yang menggunakan Sumbu kompor Nah Jadi biar teman-teman Gak gagal Di rumah Membuatnya Buat aja Sumbunya Yang menggunakan Dari sumbu kompor Karena dia menghisap Minyak Lebih baik Daripada Tisu Dan ini Coba kita ganti Kembali Dengan menggunakan Sumbu Kompor Kembali Apakah dia mau Nyala atau tidak Kita akan lihat Videonya Kita akan ganti Ini sumbunya Ini yang sudah Kita pilih Gak yang terlalu Tebal ya Jadi kita Dari satu sumbu itu Kita bagi tiga Kita ambil Kita akan tes Apakah dengan Sumbu kompor Dia mau Menyala atau tidak Saya ambil Yang agak besar Di atas Supaya Gak terlalu Longga Kita coba Hidupkan Dan dia mau Menyala Teman-teman Jadi memang Sumbunya Yang bermasalah Jadi Eksperimennya Dia gak bisa Pake sumbu Tisu Dia hanya Bisa pake Sumbu Yang dari Sumbu kompor Ini Cium Wangi Aroma Dari Minyak Esensial Yang 2000 Bunga Sangat bagus Untuk Aroma Terapi Nah mungkin Itu aja Teman-teman Edisi Membuat Lilin Aroma Terapi Maupun Lampu Hiasan Di rumah Atau Juga Sebagai Alternatif Untuk Jika Mati Lampu Atau Mati Listrik Semoga Bermanfaat Bermanfaat Minyak Episode